Perairan antara Pulau Nusa Kambangan dan Jelacap, Jawa Tengah ternyata menjadi lokasi kuburan masal kapal perang. Di lokasi ini terkubur sedikitnya 23 kapal era perang dunia ke-2. Hal itu diungkapkan historical diver yang tergabung dalam tim penyelam Komando Pasukan Katak atau Kopaska Adi Setiawan di Jelacap pada Jumat kemarin. Adi menjelaskan, dari catatan sejarah telah terjadi dua kali peperangan di Jelacap, yaitu pada era Perang Dunia II tahun 1942 dan agresi militer tahun 1947. Pada tahun 1942, surat kabar sezaman menuliskan bahwa di alur ini ada 23 kapal yang ditenggelamkan setelah dibombardir Jepang. Bahkan, daratan kota Jelacap juga luluh lantak dibombardir tentara Jepang. Menurut Adi, pada zaman itu pelabuhan Jelacap merupakan pelabuhan penting. Lokasinya disebut sebagai pintu belakang Hindia Belanda. Orang-orang Belanda dari Jakarta dan Surabaya berkumpul di tempat ini untuk kabur ke Australia. Lantaran posisinya sebagai pelabuhan yang penting, maka Jepang pun membombardir tempat itu. Ada pun kapal-kapal yang ditenggelamkan merupakan kapal dagang yang diduga digunakan untuk mengevakuasi orang-orang Belanda pada masa itu. Menurut Adi, dalam catatan sejarah saat itu juga ada kapal perang USS Langley di perairan Jelacap. Saat itu Langley misinya mengirimkan pesawat membantu Belanda menghadapi Jepang. Namun lokasi tenggelamnya kapal induk pertama Amerika ini masih simpang siur. Terkait dengan temuan kapal era Perang Dunia II yang membawa ribuan amunisi, Adi belum dapat memastikan itu Langley atau bukan. Sejauh ini baru sebatas dugaan lantaran ditemukan amunisi buatan Amerika. Menurut dia, pada tahun 1947, di lokasi yang sama juga terjadi pertempuran antara Belanda dan Indonesia. TNI mengklaim berhasil menenggelamkan satu kapal. Sementara, di arsi Belanda disebutkan bahwa semua kapal tenggelam dan hanya satu yang bisa diselamatkan. Namun menurut Adi, dalam catatan itu tidak disebutkan jumlah kapal yang ditenggelamkan. Hanya perkiraan saja, ada sekitar 23 kapal era Perang Dunia II yang ditenggelamkan di area tersebut. Diberitakan sebelumnya, ribuan amunisi yang ditemukan di Jelacap, Jawa Tengah diduga berasal dari bangkai kapal induk pertama Amerika, USS Langley. Kapal ini digunakan pada Perang Dunia II ini, diduga karam di alur perairan antara Jelacap dan Pulau Nusa Kambakan usai diserang pesawat tempur Jepang. Namun, untuk memastikan ribuan amunisi tersebut dari bangkai kapal USS Langley masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.